Lagi dari Sobat dengan nomor HP 0813 7759 3917 bertanya demikian melolivea Selamat malam Pak, mau tanya bagusnya babi dikawinkan pada hari keberapa masa birahi Saya punya babi hari ini sudah hari kedua Memang kemarin tidak terlalu merah Tapi mulai tadi sore saya perhatikan adat merah dia punya vagina Maaf Pak, pemula Sobat peternak yang baik hati Belajar, belajar, belajar Peternak tidak pernah belajar sampai kapanpun sama Hanya menjalankan kebiasaan-kebiasaan itu namanya Tidak akan berubah Belajar, sudah banyak konten-konten yang kami turunkan Di TikTok, di Facebook, di seluruh Youtube Ada TikTok, di nomor, ada Youtube, di nomor, ada Facebook, di nomor Tetapi biasanya kita sulit Sulit untuk tekun, untuk belajar Ketika ada masalah dulu baru mulai tanya kesana kemari Terlambat menjawab mulai marah-marah Kan terlambatlah sudah Akhirnya kita gagal, gagal, gagal ya Tolong saran dari kami belajar, belajar, belajar Praktik, praktik, praktik Tekun, tekun, tekun Seorang murid, seorang mahasiswa pasti pintar Bila dosen, bila guru Mengajar dengan mulut berbusa-busa Dan dia tetap tegar Mengikuti pelajaran tersebut Hingga tuntas Tetapi sebaliknya murid dan mahasiswa lain yang Ketika guru dosennya mengajar dengan semangat Dia tidur-tiduran saja Hasilnya yang pasti mengecewakan Mari pelajar-pelajar-pelajar Babi birahi ingat Masanya, lamanya, biasanya Lima sampai tujuh hari, biasanya Puncak birahi, biasanya Hari kedua, hari ketiga Dia sudah puncak birahi Yang dialami oleh sobat nomor HP sekian tadi Sudah hari kedua, coba sudah Walaupun belum menunjukkan tanda-tanda furfanya Merah sekali Membengkak sekali Ya sebaiknya kita uji saja Yang paling bagus seperti itu Jangan hanya mengikuti tanda-tanda Cara ujinya gampang Gabungkan dengan pejantan yang ada Oleh sebab itu ya Kalau kita mau berternak babi sebaiknya Siapkan pejantan sendiri Jangan menggunakan jasa pejantan dari tempat lain Itu nanti kita repot Kami sudah alami semua itu Kita uji paket pejantan Gabung dengan pejantan Begitu digabung dengan pejantan Kalau pejantan Ah maaf Kalau betinanya Tetap tidak mau untuk dinaiki oleh pejantan Menunjukkan bahwa memang dia belum puncak birahi Dipisahkan kembali Selanjutnya Kesokannya Sobat Uji lagi Kami yakin dan percaya hari kedua hari ketiga Ya pasti Pasti dia sudah siap untuk terima Diam-diam saja Nah selanjutnya silahkan Kawinkan terus Supaya anaknya banyak Jangan kawin satu kali saja Kawin ya Menurut Yang biasa kami praktekan Tiga kali minimal Pagi hari Sore hari Sampai di Dan pagi hari berikutnya Atau kita buat Sore hari Pagi hari Dan sore hari Berikutnya Tidak ada Kami masih Kunci Sini Sebentar Eh sobat peternak Kami Diganggut sedikit oleh Varga rumah tangga Nah itu Jadi silahkan Sobat Nomor Sekian-sekian hari Kawinkan sudah babi tersebut Betina mau Itu sudah puncak birahi Betina tidak mau Itu artinya Belum puncak birahi Atau sudah melebati Masa puncak birahi Hati-hati Hati-hati Kita Ikuti betul Cermati betul Ketika babi induk yang kita pelihara Sedang birahi Kita ikut Jaga terus Kira-kira kapan Saya bisa gabungkan Dengan babi pejantan Alah bisa Karena biasa Pasti bisa Salam hati kami Di Tapal Batas Timur Leste Sampai Jumpa lagi Hati-hati